Halo Sobat Area, apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang tempat-tempat wisata yang suka dijadikan lokasi syuting drama Korea. Yuk kita simak bareng 9 tempat wisata yang menjadi lokasi syuting drama Korea. Pantai Walpo Sudah pada non-pondraker Hong Tan cecak-cah bukan? Nah, drama ini mengambil lokasi syuting di Pantai Walpo yang ada di kota Pohang, Korea Selatan. Di sini kamu bisa surfing layaknya Mr. Hong di drama tersebut. Hutan Bambu Simida Sup Penasaran dengan lokasi syuting deking Eternal Monat yang menampilkan hutan bambu penghubung dua dunia? Nah, ini dia tempatnya, hutan bambu Simida Sup yang berada di Taman Nasional Tewagang, Kota Osan. Tak hanya The King lho, drama dari Fair Wear The Men Races pun pernah mengambil lokasi syuting di sini. NamSan Tower Kalau kamu penggemar drama Korea, pasti sering banget melihat tower yang satu ini. Ya, NamSan Tower merupakan salah satu kebanggaan Korea yang sering dijadikan lokasi syuting drama Korea. Kamu bisa melihat pemandangan kota Seoul dari atas sini. Beberapa drama yang pernah syuting di sini diantaranya adalah Voice Over Flower, True Beauty, My Love From Another Star, The Legend of Blue Sea, City Hunter, dan masih banyak lagi. Aquaplanet Tempat ini merupakan salah satu akwarium terbesar di Korea. Kalau kamu pernah nonton dramanya Liminho yang berjudul The Legend of the Plusy, pasti tahu dong, adegan Beper waktu sang putri Duyung berusaha memanggil Liminho yang tidak lagi mengenalnya. Nah, adegan ini diambil di Aquaplanet 63 yang berlokasi di Square Building. Pochion Art Valley Selain Aquaplanet, drama The Legend of the Blue Sea pun melakukan syuting di tempat cantik bernama Pochion Art Valley saat bercerita tentang kehidupan di jaman kerajaan Joseon. Kamu pasti gak akan nyangka kalau taman danau yang sangat indah ini dulunya adalah tambang granit. Kini tak kurang dari 400 ribu wisatawan mengunjungi tempat ini setiap tahunnya. Pulau Jeju Tempat wisata yang satu ini pasti sangat tidak asing lagi di telinga kita. Yah, Pulau Jeju sangat banyak kita jumpai di drama-drama Korea. Saking banyaknya drama Korea yang mengambil lokasi syuting di sini, Pulau Jeju menjadi salah satu destinasi wisata yang paling laris di Korea. Drama-drama yang pernah syuting di sini di antaranya adalah Secret Garden, Boys Over Flower, The Jungle, dan Princess Hours. Mimesis Art Museum Mimesis Art Museum menjadi lokasi pembuka dalam drama Nevertheless episode pertama. Museum yang didominasi warna putih ini merupakan museum sekaligus galeri seni yang sederhana, Namun cukup elegan. Mimesis dibangun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 Dan berlokasi di kawasan Paju Book City, kota Paju. Gungnam Jipon Gungnam Jipon merupakan dano buatan pertama di Korea yang berlokasi di Seodong Park Buyeo. Kempat wisata sejarah ini dijadikan lokasi syuting drama Korea yang berjudul Mr. Queen. Masih ingat bukan? Drama kriya bergenre komedi yang bercerita tentang seorang pria dari zaman sekarang yang masuk ke dalam tubuh seorang ratu di masa pemerintahan Raja Yuseon. Dan yang terakhir adalah Sungai Han. Bila kita rajin nonton drama Korea, pastinya sudah tidak asing lagi mendengar kata Sungai Han. Ya, sungai yang ikonik ini merupakan tempat wisata yang paling banyak dijadikan lokasi syuting drama Korea. Di antaranya adalah Start Up, While You Were Sleeping, The Best Hit, Legend of the Plusy, dan masih banyak lagi yang lainnya. Total panjang sungai Han adalah 514 km dengan lebar lebih dari 1 km. Nah, itu tadi obyek wisata di Korea yang suka dijadikan lokasi syuting. Kalau sobat area datang berkunjung ke Korea, jangan lupa mampir ke tempat-tempat tadi ya. Siapa tahu pas kebetulan sedang ada syuting, jadi kamu bisa ketemu langsung sama aktor dan aktris Korea. Sampai jumpa lagi di cerita tentang Korea berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya.